Saya di kesempatan kali ini cuma mohon doanya, mohon doanya semoga semua berjalan lancar dan semua berjalan... Senyum Paula hadapi sidang dan mediasi hari ini. Akhirnya beri tanggapan soal perceraian dan tudingan baim soal persa lingkuhan. Kuasa hukum Paula tegaskan hal ini. Selamat datang di Seruni Channel. Paula hadir didampingi kuasa hukumnya dan sang adik Chelsea Veroven. Ketika bertemu di ruang sidang, Paula dan baim nampak tak bertegur sapa. Raut wajah baim nampak tegang dan serius. Berbeda dengan Paula yang nampak berusaha tersenyum kepada awak media. Meskipun kesedihan dan kekecewaan tak bisa Paula sembunyikan dari raut wajah cantiknya itu. Namun baim dan Paula sempat saling melemparkan senyuman ketika keduanya menghampiri dan menandatangani berkas di hadapan hakim. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saat hakim memberikan nasihat jelang mediasi pun terlihat raut wajah serius dari baim. Namun Paula tetap berusaha tenang dan tersenyum tipis. Usai menjalani mediasi, Paula Perhoven akhirnya bicara soal permohonan cerai talak yang dilayangkan sang suami. Tak banyak kata yang diucapkan model cantik itu. Ia hanya meminta doa yang terbaik untuk rumah tangkanya kini. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih teman-teman media sudah datang berdasarkan saya. Saya di kesempatan kami semua mohon doanya. Mohon doanya semoga semua percayaan lancar dan semua percayaan yang terbaik. Untuk urusan bujatan saya serahkan langsung ke pos hukum. Ia juga tak mau menanggapi urusan perceraiannya dengan Pak Imong dan menyerahkan semuanya kekuasa hukum. Bang tadi hasilnya gimana mediasi bang? Saya permisi ya saya harus serahkan. Paula menghadapi hari ini seperti apa sih Paula? Jangan-jangan ya? Wih saya bangun ya, saya bangun ya. Saya ada kerjaan. Ya, jangan. Pak Paula itu pasti Pak Paula. Siapkan hati hari ini gimana sih Pak Paula? Ditanya soal dugaan perselingkuhan yang ditudingkan oleh Baim hingga pria berinisial N, Paula hanya tersenyum berlalu. Ia tak ingin berbicara banyak kepada awak media. Pak Paula dibilang transfer uang, gimana Pak Paula? Pak Paula dibilang transfer uang, gimana Pak Paula? Jangan-jangan ditalah penambulannya lu gimana Pak Paula? Sementara itu, kuasa hukum Paula Perhaven, Alfon Kurnia Palma membantah bawa kliennya selingkuh dari Baim Wong. Alfon meminta Baim Wong membuktikannya di pengadilan agama Jakarta Selatan jika memang tudingannya terhadap Paula Perhaven itu benar. Tapi bang soal sosok yang katanya bang selingkuhannya gimana bang tuduhan itu? Ya, itu nanti kita buktikan aja. Dia kan mendalikan, coba tanya aja ke dia. Respon Paula menjawab tuduhan-tuduhan seperti itu, seperti apa? Ini kan sudah rame. Dia orang tenang. Dia cukup tenang untuk itu. Itu kan menggambarkan suatu kedewasaan. Kedewasaan berpikir, kebiasaan berpindah, ketiga, ya bisa memilih mana yang perlu diresa, mana yang perlu diresa. Alfon pun meminta beberapa pihak untuk tidak lagi menyebarkan tentang isu perselingkuhan Paula itu. Pada prinsipnya, kita ingin mengatakan siapa yang mendalilkan dia membuktikan. Kalau sumisa tidak bisa membuktikan, ya itu ada persoalan. Sebagaimana diketahui, Baim Wong menggugat cerai Paula. Salah satu alasannya karena diduga sang istri berselingkuh dengan teman dekatnya. Sementara itu, kuasa hukum Baim Wong, Fahmi Bahmid mengatakan, mediasi masih berlanjut hingga Senin depan. Dan hasilnya akan ditentukan apakah Paula dan Baim akan melanjutkan sidang perceraian ini. Dan untuk mediasi hari ini, lebih banyak membicarakan perihal apa yang terbaik untuk anak-anak mereka ke depannya. Dan satu sama lain, bisa memahami sehingga tadi pembahasannya tidak masuk kepada persoalan, perselisian dan pertekaran. Tapi murni pure. Kita hanya membahas apa yang terbaik buat anak-anak ini. Tadi Baim bilang, saya tidak ingin terjadi apa-apa terhadap anak saya. Saya ingin yang terbaik buat anak-anak saya. Saya ingin masalah ini selesai di sini. Dan kedua belah pihak diminta untuk menuangkan rencana tersebut secara tertulis untuk kemudian akan dipertimbangkan kembali dalam mediasi berikutnya. Makanya tadi Hakim, kalau seperti ini, oke. Anda membuatkan usulan, sampaikan secara tertulis pada hari Senin, jam 1 siang, nanti insya Allah Baim datang lagi, termohon datang lagi, mereka akan dipertemukan. Mudah-mudahan ada jalan keluar, menyelesaikan yang terbaik buat anak-anak. Wah guys, kita doakan yang terbaik saja ya. Jadi, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Paula menanggapi itu dengan perselingkuhan, bagaimana Paula? Jangan lupa tinggalkan komentar kamu, like dan subscribe Seruni Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.